Yang penambahan U15 di kategori yang ada di audisi Bebi Jarum 2018 ini, kalau melihat U15 apakah masih memungkinkan Pak Yopi untuk kemudian diambil dan menjadi update-update yang nantinya juga bisa mengharumkan nama bangsa dan negara? Ya, jadi sesuai target program dari Bebi Jarum memang kita lebih banyak akan mengambil pemain yang U11, U13, dan U15. Kalau U17 dan U19 itu sudah dari beberapa tahun lalu sudah disaring dan sudah ada program itu sendiri. Jadi kita masih butuh ikut untuk U15, U13, dan U11. Pertanyaannya Pak, itu terlalu tua kalau itu masuk Bebi Jarum dan apa masih bisa masuk ke LATNAS nantinya begitu? Tidak ada istilah terlalu tua. Dan kita waktu beberapa tahun lalu pada saat Isan Maulana masuk, tidak melalui audisi umum tapi audisi khusus, itu juga umumnya sudah di atas 15 persis. Jadi masih berburu, masih punya harapan untuk mengajul lebih lanjut. Oke, kepada Pak Bum. Pak Bum, kalau melihat tahun 2018 ini kriteria apa kira-kira yang dibutuhkan? Atau kriteria apa yang akan dipilih nantinya untuk para atlet masuk ke Bebi Jarum? Kira-kira tentunya dari tahun ke tahun, tentu saja kita sebenarnya sama ya. Jadi kemampuan kembali di TAPIS, kemudian potensi yang dibutuhkan oleh para atlet. Dan mengenai potensi ini, untuk tahun ini akan ada penekanan lebih pada internal staff platik dari Bebi Jarum sendiri untuk lebih mempertajam penilaian pada waktu menyeleksi atlet yang bisa diterima di Bebi Jarum. Tentu saja dari Bapak Pinal, kemudian Bapak Karantina. Kita harus belajar dari beberapa kekurangan-kekurangan dan kekurang tajaman kita dari audisi-audisi yang sudah kita lalui. Apalagi tahun ini ada penambahan untuk usia U15. Jadi lebih penekanan pada internal staff platik kita sendiri untuk lebih bisa memenuhi harapan dari jajaran mengurus Bebi Jarum maupun dari Jarum Foundation yang sudah mempromosikan dan mengemas kegiatan ini dengan sangat baik. Baik, dan sekarang saya ingin pertanyaan kepada Pak Lius. Pak Lius sebagai pencari bakat, melihat bakat-bakat yang ada di Indonesia di 8 kota. Menurut Pak Lius, potensinya lebih banyak di luar Jawa atau justru di dalam Jawa? Ya, pertama terima kasih. Sebetulnya antara Jawa dan Jawa mestinya impact. Saya senang syair tadi. Ini Indonesia, ini rumah kita, tanah para juara. Jadi juaranya sebenarnya ada di luar pulau atau di dalam pulau. Tapi intinya memang dengan adanya 8 kota ini kan mudah-mudahan bukan cuma di luar Jawa saja, tapi di luar Jawa juga kita ingin bidang ke depan banyak puji diri kembali. Jadi memang berbagai macam atlet bisa datang dari berbagai macam tempat. Hanya memang sekarang banyak sekali atlet-atlet di luar Jawa ini berlatih di Jawa, tapi asalnya kan tetap dari luar Jawa, gitu ya Pak Lius, ya? Betul. Ya, dan sekarang ke Rahmat. Rahmatnya rambutnya diapain? Tanya itu dulu dong ya, karena rambutnya dipotong nih kayaknya. Iya. Kenapa dipotong? Gara-gara naik regu. Oh, gara-gara naik regu. Coba, pelatihnya siapa? Kuala Antonius. Oh, Antonius. Antonius. Jadi kalau naik regu wajib dipotong rambutnya? Iya. Oh, oke. Biar apa tuh, Rahmat? Biar apa dipotong rambut, biar apa tujuannya? Kalau yang menghormatin yang lebih tua. Oh, yang lebih senior, gitu ya. Oke, ya itu tadi. Sedikit sebutnya. Ya, Rahmat, kamu ini adalah audisi dari 2015 di? Di Medan. Oh, dari Medan. Nah, sekarang berarti sudah berada di PB Jarum sekitar tiga tahun ya. Boleh cerita pengalamannya selama berada di PB Jarum seperti apa? Pengalamannya di PB Jarum ya senang bisa masuk ke PB Jarum. Soalnya dari kecil juga mimpinya pengen. Oh, dari kecil mimpinya pengen masuk PB Jarum. Kenapa pengen masuk PB Jarum? Gak berbeda yang lain, misalkan. Ya, karena PB Jarum memiliki semua fasilitas yang lengkap. Oke. Rahmat, grogik ya ya. Ya, Rahmat ini juara Rahmat Aksir Nas RTB 2017. Dan juga Rahmat Aksir Nas di Jatin 2017 ya. Partner kamu siapa sekarang, Rahmat? Partner. Mix atau damen? Hah? Mix atau damen? Oh, mixed atau double. Aduh, ternyata main di dua sektor. Ya, boleh dua-duanya disebutin? Kalau partner, double-nya Seva. Ah, oke. Mixnya partner Helen. Oke, jadi kamu mau fokusnya mixed atau double? Kalau misalnya kedua-duanya. Boleh, luar biasa. Temuk tangan dong buat Rahmat. Ya, mudah-mudahan sukses ya kedepannya. Nah, sekarang Jominka. Jominka, kalau kamu dari audisi tahun? 2014. 2014. Audisinya waktu itu di? Di Kudus. Di Kudus ya. Terus, bagaimana caranya kamu bisa mau ikut audisi? Maksudnya perjalanan kamu mengikuti audisi seperti apa? Pertamanya sih, audisinya di Kudus. Pertama itu lolos tahap satu, tahap dua. Habis itu bisa lolos karantina. Habis itu ditelepon. Ditelepon dan dikasih tahu lolos masuk jarum. Habis itu setahun. Lolos dari lubang jarum ya. Habis itu setahun disinggal. Langsung pindah ke dobel. Sebenarnya teman-temannya, partnernya tuh ya yang ketawa-ketawa ya? Partnernya. Kenapa ketawa jawabin, Kak? Ya, Jom. Jadi, apa yang membuat kamu ingin mengikuti audisi PB Jaru? Dari kecil, pengen masuk jarum. Oke. Idola kamu siapa? Idola, pemain idola. Ada enggak pemainnya idola bulu tangkis? Pemain bulu tangkis, idola Jopinka ada enggak? Ada. Siapa? Dari Thailand. Oh, siapa tuh? Namanya dong? Dari Thailand banyak ya? Putita. Oh, Putita. Oke, yang tinggi ya? Oke. Kalau Rahmat siapa? Idolanya? Kevin. Wess, Kevin sanggirnya. Emang pantes video gak ya? Bye.